Sun Life Financial Incorporation resmi mengakui sisi 51% saham CIMB Sun Life dari mitra bisnisnya CIMB Group. Saat ini keseluruhan bisnis telah bersatu di bawah merek dagang Sun Life Financial Indonesia. Konferensi pers dan acara peresmian integrasi CIMB Sun Life dengan Sun Life Financial Indonesia ini diselenggarakan pada 15 September 2016 lalu di Jakarta. Pada tanggal 23 Maret 2016 kita mengumumkan kepada media bahwa Sun Life membeli 51% dari saham CIMB Sun Life. Dan Juli proses pembelian tersebut selesai, kami melakukan integrasi pemindahan terhadap portfolio dan pada tanggal 13 September kemarin seluruh portfolio sudah pindah dan seluruh new bisnis sudah dijalankan di Sun Life Financial Indonesia. Jadi hari ini kami ingin merayakan tonggak baru momentum dari Sun Life di Indonesia. Terima kasih. Asuransi si jenis yang menjadi sister company dalam grup konglomerasi dengan tenggat pemenuhannya pada Oktober 2017. CIMB Sun Life dan Sun Life Financial Indonesia telah memenuhi kebijakan tersebut satu tahun sebelum tanggal waktu yang ditetapkan oleh pemerintah. Saya menyebut baik ini terjadi integrasi karena ini adalah merupakan salah satu cara untuk bisa melaksanakan amanat dari undang-undang 40 undang-undang asuransi. Di mana di pasal 16 jelas ya bahwa kepemilikan terhadap perusahaan asuransi itu hanya boleh satu asuransi jiwa, satu asuransi umum, satu reasuransi, sariah juga demikian sama. Jadi dengan kehadiran integrasi ini saya kira ini merupakan hal yang baik dan menjadikan contoh juga bagi yang lainnya yang memiliki kesamaan. Sektor asuransi jiwa di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka, Sun Life Financial melihat peluang yang baik di negara Indonesia. Jadi strategi di Indonesia adalah membantu pelanggan mencapai kebenaran sejauh yang hidup, dengan mengalami perusahaan hidup, perusahaan hidup, perusahaan hidup, dan perusahaan hidup. And to do that through high quality distribution, so through agency, through our bank assurance relationships. Our focus is agency, and we have a strategy called Most Respected Agency. And we've grown from 5,000 to over 10,000 agents now here in Indonesia. We've become a top 10 agency and are on a really nice growth path on agency. And then acquisitions like this help to increase our bank assurance presence as well. And we'll be tied up with CIMB Niagara for many-many years to come, distributing to their client base and to create new clients and to give them financial security. Saat ini, total aset Sun Life Financial Indonesia meningkat dari semula 6,7 triliun rupiah menjadi 9,14 triliun rupiah. Sejalan dengan pengalihan portfolio aset, jumlah nasabah pemegang polis Sun Life Financial Indonesia juga meningkat menjadi 860 ribu jiwa. The first target is to get the integration done in a way that makes sure the customers are looked after, the clients are looked after, and that we integrate the two companies successfully. The second target is to make sure we have the best of the best of the management teams, and we're very proud to have a local CEO. And so a specific target around growth is sort of a long-term thing. We want Indonesia to become a much-much bigger piece of Sun Life Asia in terms of net income and in terms of sales. Harapan saya adalah bahwa sesuai dengan visi dari Sun Life Financial Indonesia, bahwa kami ada di Indonesia yang ingin membantu masyarakat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan melalui kemapanan finansial. Jadi ini adalah salah satu langkah bukti nyata bahwa itu tidak hanya kata-kata, tetapi benar-benar bisa diwujudkan menjadi Sun Life yang lebih kuat untuk Indonesia yang lebih baik sih. Integrasi CIMB Sun Life ke Sun Life Financial Indonesia akan memberikan pijakan yang lebih kuat untuk Sun Life Financial Indonesia, untuk terus menumbuhkan bisnis di Indonesia, serta memberikan dampak positif bagi para nasabah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Terima kasih telah menonton!